Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bulu tangkis Ketemu lagi dengan saya Yogi Di video kali ini saya bakalan sharing ya teman-teman badminton Kelebihan dan kekurangan Racket Yonex Voltric 1 LCW ya teman-teman ya Setelah saya melakukan pemakaian 1 bulan ya teman-teman Oke, tonton terus videonya Oke teman-teman badminton Seperti biasa, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya teman-teman badminton bisa tetap dapat notifikasi Kalau ada video baru di channel ini Nah teman-teman badminton sebelum kita ke kelebihan dan kekurangan dari raket ini ya teman-teman ya Jadi saya pakai raket ini itu udah sekitar 1 bulan ya teman-teman ya Seminggu mainnya 3 kali ya teman-teman ya Itu sekitar 1-2 jam Ya digor biasa aja ya teman-teman ya Nah teman-teman badminton Kalau pengen lihat pemakaian saya ya Pakai raket Yonex Voltric 1 LCW ini teman-teman bisa lihat videonya disini ya Oke langsung aja ya teman-teman ya Kita ke kelebihan dan kekurangan dari raket Yonex Voltric 1 LCW ini Yang pertama kita bakalan ke kekurangannya dulu ya teman-teman ya Jadi raket ini itu sebenarnya keluaran tahun lama ya teman-teman ya Sekitar tahun 2017an ya teman-teman ya Cuman sekarang dia masuk lagi ya barangnya ya itu viral lagi ya teman-teman ya Karena dengan harganya yang murah kita bisa dapat made in Taiwan ya teman-teman ya Nah jadi kekurangannya yang pertama ya teman-teman ya Karena dia itu udah pembuatannya tahun lama ya teman-teman ya Jadi dia gripnya ini Grip bawaannya ini ya teman-teman ya Itu udah ngelontok ya teman-teman ya Udah kurang bagus ya teman-teman ya Jadi saya sendiri itu saya ganti pakai grip Yonex yang lain ya teman-teman ya Karena grip bawaannya dia udah ngelontok Nah jadi itu dia ya teman-teman ya Nah disini teman-teman bisa lihat Gripnya itu udah ngelontok ya teman-teman ya Ini saya tambah lagi dia Pakai grip apa namanya grip tipis ya teman-teman ya Nah ini teman-teman bisa lihat disini ya Nah ini grip bawaannya dari raket ini itu udah ngelontok ya teman-teman ya Karena dia memang mungkin udah lama ya teman-teman ya Cuman masuk lagi di Indonesia ya teman-teman ya Viral lagi dia ya teman-teman ya Jadi kekurangan yang pertama dari raket ini itu adalah gripnya yang udah ngelontok ya teman-teman ya Grip karetnya yang udah kurang bagus ya Itu kekurangan yang pertama Oke teman-teman badminton itu dia tadi ya Kekurangan yang pertama ya dari raket Yonex Voltric 1 Lichongwe ya teman-teman ya Ini menurut saya pribadi ya teman-teman ya Oke lanjut lagi kita ke kekurangan yang kedua ya dari raket ini ya teman-teman ya Jadi raket ini itu sebenarnya fleksibilitasnya ya teman-teman ya Shaftnya itu medium ya teman-teman ya Cuman ya teman-teman ya karena saya ini beli paketannya itu dengan senar komplit ya teman-teman ya Itu senarnya itu dapet paketan Yonex BG66 Ultimax ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat link pembeliannya ya disini ya teman-teman ya Nah ini ada videonya ya pada saat saya beli raket ini ya teman-teman ya Untuk link pembeliannya itu ada di deskripsi ya teman-teman ya Jadi nah karena itu paketannya dengan Yonex BG66 Ultimax ya teman-teman ya Dengan shaft yang medium dan juga frame yang berat kepala Itu jujur ya teman-teman itu langsung terasa banget shaftnya ini jadi stiff ya teman-teman ya Kenapa begitu karena feeling dari raket dari senarnya ya Dari senar Yonex BG66 Ultimax itu agak sedikit lebih ke hard ya teman-teman ya Padahal dia medium feeling Jadi itu saya ngerasa ya teman-teman ya raket ini tuh berat banget Ditambah dengan shaft yang medium padahal itu rasanya itu seperti stiff ya teman-teman Seperti kaku Nah buat teman-teman yang masih istilah katanya mukulnya masih pergelangan tangannya masih kurang Itu bakal terasa agak susah ya teman-teman ya Agak harus sedikit lebih beradaptasi Nah kalau teman-teman yang udah main ya Engkelnya ya pergelangan tangan Itu sebenarnya bakalan enak banget pakai raket ini ya teman-teman ya Saya setelah beradaptasi ya Itu smash itu mantep banget ya teman-teman ya Padat sekali ya teman-teman ya Jadi disamping kekurangannya itu kita perlu adaptasi ya Buat teman-teman yang kurang pakai engkel Disini shaftnya itu terasa stiff ya Tapi kalau teman-teman yang udah Pukulannya udah bagus ya teman-teman ya Pergelangan tangannya udah bagus Itu pukulan kita bakalan lebih padat ya teman-teman ya Jadi lebih tajam Smashnya pun jadi lebih kuat Karena memang raket ini terasa banget ya Berat di kepalanya ya teman-teman ya Jadi langsung kita ke kelebihannya ya Dengan berat kepala dan juga shaft yang medium stiff Jadi stiff karena pakai senar BG66 Multimax Itu smash kita jadi berpower ya teman-teman ya Jadi kita langsung ke kelebihannya ya Ya itu adalah kelebihannya power smash itu keluar sekali ya teman-teman ya Mantep banget ya Dan juga padat ya teman-teman ya Minim getaran dari raket ini ya teman-teman ya Itu kelebihan yang pertama Nah untuk kelebihan yang kedua ya teman-teman ya Raket ini termasuk enak untuk bermain double ya teman-teman ya Jadi pada saat kita diajak bermain cepat Dengan beratnya yang 4U ya teman-teman ya 84 gram ya 84 gram plus minus 2 Itu kita bisa mengimbangi permainan cepat ya teman-teman ya Jadi untuk bermain drive-drive cepat Ini raketnya termasuk enak ya teman-teman Bisa dibilang enak Itu dari kelebihan yang kedua ya teman-teman ya Kita bakalan lanjut lagi ke kelebihan yang ketiga Nah kita bakalan ke kelebihan yang ketiga ya teman-teman ya Nah kelebihan dari raket ini itu adalah isometric ya teman-teman ya Dan juga trifold trick system disini ya teman-teman ya Itu frame-nya terasa enak ya teman-teman ya Gak ada getarannya agak sedikit minim ya teman-teman ya Jadi pada saat kita ingin mengontrol bola ya teman-teman ya Untuk melakukan netting, untuk melakukan drop shot Itu kita bisa ngerasain ya teman-teman ya Feeling-nya itu bisa dapet ya teman-teman ya Dengan karena dia shaft-nya ini isometric dan juga minim getaran Nah isometric sendiri kita bisa mendapatkan sweet spot ya Pukulannya itu lebih luas ya teman-teman ya Jadi pada saat kita memukul itu jarang miss ya teman-teman ya Itu dia kelebihan dan kekurangan dari raket Yonex Voltric 1 LCW Oke teman-teman badminton kita ke kesimpulan ya Kelebihan dan kekurangan raket Yonex Voltric 1 LCW ya teman-teman ya Setelah saya pakai selama 1 bulan Yang pertama dari kekurangannya sendiri itu dari sini ya teman-teman ya Dari grip bawaannya itu udah ngelontok ya grip karetnya itu kekurangan yang pertama Nah kekurangan yang kedua Shaft-nya sendiri ya disini dia sedikit lebih tebal ya teman-teman ya Kurang sleeve ya jadi sedikit menghambat udara ya teman-teman ya Dan juga dia itu agak sedikit terasa kaku staff-nya ya teman-teman ya Dan ditambah dengan senar Yonex BG66 Ultimex Jadi dia terasa lebih kaku buat teman-teman yang masih kurang memakai pergelangan tangan Nah kelebihannya sendiri raket ini itu udah isometrik ya Switchpot-nya lebih luas Ada tri-voltric system Bikin smash kita ya power kita itu lebih padat ya teman-teman ya Itu dia kelebihan dan kekurangan dari raket Yonex Voltric LCW Oke teman-teman badminton itu dia tadi ya Kelebihan dan kekurangan raket Yonex Voltric 1 LCW ya Setelah 1 bulan pemakaian ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang suka video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like and share videonya ya teman-teman ya Kalau teman-teman suka Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam Blutangkis